Allah jadikan pasangan dari jenis muslim, agar kau mentah tentram di dalamnya, Allah datangkan perasaan cinta kasih dan sayang. Sehingga itu pesan Ustaz, sayangi istrimu untuk selamanya dan sampai selamanya. Kemudian pesan saya untuk mempelai wanita, Ibu Hayul. Tentunya engkau telah diijab kabulkan, berpuluh malaikat menjadi saksi kalian dan Allah menjadi saksi utamanya. Jadilah istri yang soleha, karena istri yang soleha bisa masuk surga melalui pintu manu yang dia sukai. Kemudian pesan saya untuk kedua-duanya, ketika nanti kalian berada dalam satu rumah tangga, terjadi sedikit ada masalah kecil. Jangan kalian saling mengusir keluar dari rumah. Pakaiannya suami adalah pakaiannya istri, pakaiannya istri adalah pakaiannya suami. Jangan kalian karlota, jangan seloteh di luar. Kejelekan suami, kejelekan istri, disampaikan pada orang yang lain. Lebih baik pecah di perut daripada pecah di belakang. Kemudian pesan saya untuk mempelai wanita, cintai suamimu apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Karena insya Allah, mahabba kecintaan yang tulus akan melahirkan rumah tangga yang seginam. Kemudian pesan saya kepada mempelai pria, cintai istrimu untuk selamanya. Karena akan ada masanya, istrimu tidak lagi secantik saat ini. Karena istrimu bagaikan bunga yang asli. Bunga yang asli, ketika dia tua, maka dia lain. Giginya akan ompong satu persatu. Kulitnya akan keriput, kecuali bunga plastik. Maka bunga itulah yang tidak akan pernah layu. Oleh ini, itu pesan saya, insya Allah kalian akan mengarungi mahtera rumah tangga. Dan akan diberikan keturunan anak yang soleh dan solehan didik. Sebagaimana ayah ibu samping kiri, sebagaimana ayah ibu samping kanan, menindih kalian sehingga menjadi sabit. Itu saja apa yang dapat Ustaz sampaikan. Dan insya Allah menjadi doa terbaik bagi kalian adik-adik berdua. Kemudian pesan saya untuk semua yang ada di hadapan saya, mari kita mengangkat tangan kita. Aminkan doa saya, karena tidak ada yang tahu. Amin dari lisan siapa di antara kita yang datang, yang dijawab oleh Allah SWT.